oke teman-teman, kembali lagi bersama saya jadi sekarang podcast lagi dari saya tapi lagi, saya akan mengadakan ini dalam bahasa karena sekarang saya bersama ekspert dari seperti, saya tidak tahu apa yang menyebutnya kita akan berbicara tentang nature jadi saya bersama Pak Ano Pak Ano oke, oke teman-teman Pak Ano, apa kabar Pak Ano? baik, sihat baik, sihat sihat Pak Ano, saya sering mendengar nih cerita dari Pak Ano bahwa Pak Ano ini adalah salah satu pegiat ya pegiat tentang alam ya saya mendengar ada istilah susur Cesar Lembang susur Cesar Mika Wano itu boleh dijelaskan? iya Pak Ano gimana? iya perkenalkan nama saya Pak Ano dari Relawan Penanggulangan Bencana Lembang nah, salah satu fokus dari kegiatan Relawan itu adalah pengurangan risiko bencana lewat kegiatan yang edukatif dan rekreatif iya nah, untuk itu bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat mendapatkan edukasi tidak merasa takut iya tapi justru dia merasa seperti kegiatan yang menyenangkan oke maka dibuatlah kegiatan yang namanya susur Cesar Mika Wano Lembur susur Cesar Mika Wano Lembur artinya apa itu Pak Ano? iya, kalau susur itu menjelajahi kalau Cesar itu Cesar Lembang maksudnya menjelajahi zona Cesar Lembang oke, baik kemudian Mika Wano itu mengenal Lembur itu Kampung jadi, mengenal Kampung ada Kampung apa aja sih di sepanjang zona Cesar Lembang pun ada nama Kampung ini nama Kampung ini tempat apa ada bukit ini namanya apa sungai ini namanya apa jadi kita cacat kita identifikasi terutama nama-nama tempat yang terkait dengan mitigasi bencana oke, jadi bagaimana menyambungkan ini mengedukasi masyarakat tentang penanggulangan bencana ya bencana alam yang mungkin terjadi dengan cara menyusuri dengan mengenali wilayah-wilayah sekitarnya iya nama-nama Kampungnya Pak Ano, sudah sejak tahun berapa Pak Ano melakukan ini? ya kurang lebih sudah 2 tahun ini lah 2 tahun ini? iya 2 tahun ini Pak Ano sendiri atau sama siapa nih melakukan ini? iya, sama tim ada tim ada tim berapa orang Pak Ano? kerelawan? iya bisa antara 10 sampai 15 orang oh jadi setiap kapan Pak Ano melakukan ini Pak? iya kegiatannya? iya sebetulnya ini kegiatan relawan kita RPBL gitu untuk mengidentifikasi mengenal apa saja sih yang 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 menarik untuk di apa untuk diangkat di sepanjang jurnal sesaranya Pak Ano? nah tetapi dalam perjalanannya itu beberapa pihak sering minta minta apa? untuk apa itu? minta pendampingan untuk menyusuri itu oh jadi hadirlah Pak Ano disitu iya jadi sepanjang menyusuri sesar lembang tadi itu apa saja menarik Pak Ano? kalau boleh dikasih tahu beberapa nya spot ka ya iya iya yang pertama tentang nama rupa bumi yang terkait dengan mitigasi bencana contohnya apa? Contohnya misalnya apakah kita apa sih arti nama lembang itu? hare ada artinya ya? apa artinya pak Ano? penasaran nih saya iya menurut salah satu kajian Bahwa lembang itu berasal dari kata air yang menggenang Air yang menggenang? Iya Jadi orang Sunda bilang air yang menggenang itu disebut lembang Oh Jadi disini dulu tempat genangan air? Betul Oh baik Nah itu kan saya kan penasaran Betul nggak nih apa yang dikatakan ahli ini Iya Bahwa lembang itu artinya air tergenang Iya Saya buka itu peta Salah satu peta dari ahli geologi Jadi ketika sesar lembang terbentuk Terbentuk sesar lembang itu kan naik ke atas Sesar naik Iya Sesar naik Nah ketika sesar lembang naik Itu ada beberapa sungai yang terbendung Oh baik Sesar naik sungai terbendung Iya kan Nah sungai yang terbendung ini menjadi danau Oke Menjadi danau Iya Jadi berkumpul air disitu Banyak disebut danau Atau dalam bahasa Sunda disebut situ Situ oke Situ lembang Nah jadi ada 4 situ Oh Ketika sesar lembang naik Membendung danau itu terjadilah 4 situ Iya Yang pertama Situ Umar Yang kedua Situ Ciberem Yang ketiga Situ Cibideng Yang keempat Situ Ciwaruga Oh Situ Cibideng Jadi dulu di lembang banyak situ Situ oke Nah jadi kalau kita menyusuri itu sesar tadi itu Ada nggak bisa kita lihat tuh salah satu situnya Nggak ada lagi udah nggak ada lagi itu situ Iya dari 4 situ itu yang tersisa hanya satu Oh oke Situ apa itu? Yaitu Situ Umar Situ Umar Yang sekarang menjadi tempat wisata Floating Market Oh itu Floating Market Situ Umar Iya Danau Purba itu Ini baru pertama kali saya juga baru tahu Mungkin teman-teman juga baru pada tahu bahwa Floating Market yang di Bandung, di lembang itu ternyata Situ Umar Guys Situ Umar Oke oke Situ Purba Situ Purba Oke baik Oh disebut Situ Purba juga? Iya karena kan kejadiannya beratus-ratus tahun yang lalu Oke 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 baik ada itu Apa lagi yang bisa kita lihat nih Kang Pano Nah itu yang pertama itu Yang kedua Tentang Ketersediaan air bersih Jadi Kita Menyusuri sesar lembang Iya Nanti melewati sungai Oke Nanti melewati kampung Nah Kita berhenti di kampung Ngobrol sama masyarakat Sama masyarakat disitu Iya Pak Ibu Kalau Bapak Ibu Rumah Rumah ini air bersisnya dari mana? Apakah dari mata air di gunung? Apakah bikin sumur? Bapak mengebor? Apakah dari air hujan? Oke Nah kita tanya kan? Iya Nanti mereka macam-macam ngejawabnya bang Ada yang dari gunung Ada yang dari sungai Iya Ada yang dari Apa? Kadang musim kemarau tuh Nunggu hujan Nunggu hujan Karena selesai air Iya Iya Nah kemudian Kita Identifikasi juga Memang ada berapa mata air sih Sepanjang jurnal sesar lembang tuh Iya Katanya dulu Banyak mata air Tapi sekarang berkurang Hmm Nah itu Kita catatlah Nah ini sekarang nih Sudah berkurang nih mata air Oke Makanya masyarakat Kesulitan air bersih Jadi di lembang ini Untuk air bersih Agak susah ya? Agak susah Karena mata air Sudah berkurang Guys Pentingnya menjaga alam guys Kenapa? Buktinya Tadinya mata air banyak Di lembang sini Sekarang sudah berkurang Akibatnya apa? Masyarakat kita Yang kesusahan mencari Air bersih Begitu ya Pak Halo Baik Jadi supaya bisa kita Menjaga ketersediaan air ini Ada edukasi gak nanti Dari Pak Anok Kepada Yang mau ngikuti Program ini? Betul Misalnya Kan Di beberapa desa Itu suka ada Wadah yang mengelola Distribusi air di kampung Biasanya dikelola oleh BUMDES BUMDES Badan usaha milik desa Itu mengelola air Nah tetapi Bang Kebanyakan BUMDES Pengelola air ini Hanya menyedot air aja Baik Menyedot saja Menyedot Distribusikan ke warga Di kumut iuran Lama-lama habis dong ya Kalau disedot terus ya Betul Ya 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 saya sering Pak, Ibu Pengelola BUMDES Apakah ada program gak Untuk menyimpan cadangan air Saya bilang Apa itu program Menyimpan cadangan air Penghijauan Saya bilang Oh penghijauan Betul Mungkin istilahnya dulu Kalau saya Kenalnya istilahnya Reboisasi kali ya Sepacam itu kali Pak Iya Oke Bisa penghijauan Bisa membuat Embung-embung Tempat penampungan air Oke oke Itu sudah mulai dilakukan sekarang Iya Secara edukasi sudah Secara edukasi sudah Oke Baik kembali lagi ke tadi Susur Cesar Nikamano Lembur Lembur Itu jadi Pak Ano kan melakukan program ini ya Iya Jadi siapa saja nih Pak Ano yang ikutin Yang mau Pak Ano saya mau dong Ikut susur Cesar itu Iya Siapa-siapa saja sih yang boleh ikut itu Ya sebetulnya ini untuk Semuanya boleh ikut Semua boleh ikut Boleh ikut Itu Kayak saya ini pekerja Boleh ikut Boleh Anak SMA Boleh Anak kuliah Boleh Keluarga Boleh 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 Apa jalannya berapa jauh Berapa kilo Kalau itu Tentunya kan nanti Jalurnya kita sesuaikan dengan usia Oh baik Jalurnya Karena Menyusuri Cesar Lembang itu Jalurnya tidak datar Bang Tapi turun naik Turun naik Baik Baik Seru sekali Jadi nggak pakai jembatan di atasnya ya Pakai tali Pakai tali Pakai tali aja Wah guys Guys seru banget guys Kayaknya menarik banget guys Emang total panjangnya susur Cesar Mekawano Lembur itu berapa kilo? Ya kalau Cesar Lembang itu sendiri kan 29 kilo 29 kilo? Cuman yang baru kita lakukan Dari kilometer 6 Sampai kilometer 18 6-18 Ya kan? Jadi belum semua bang Belum semua Jadi kalau sekali ikut program Kira-kira jalannya berapa-berapa Kayak saya nih Kayak usia saya Berapa kilo saya sesuai Ya paling abang Untuk 4 kilo 5 kilo lah 4 kilo 5 kilo Guys jadi nggak usah khawatir Nanti bakal Aduh jalannya jauh banget nih Gue nggak kuat Nggak nggak usah khawatir Pak Anok nanti akan menyesuaikan Dengan profil Profil dari setiap peserta Oke Pak Anok Terakhir nih dari saya nih Apa pesan Pak Anok Bagi kita nih Terutama bagi anak-anak generasi muda nih Untuk bisa Menjaga alam Dan siap menghadapi Bencana-bencana yang terjadi itu Gimana Pak Anok? Ya tentunya Jadi Ini lebih ke yang umum ya Jadi Pembangunan Di wilayah Lembang Atau dimanapun Pembangunan itu kan Pembangunan pesat Iya Pertumbuhan ekonomi meningkat Iya Tapi Tidak berbanding lurus Dengan kegiatan mitigasi bencana Oke Oke baik Pembangunan terus menerus Ekonomi terus menerus meningkat Mitigasi bencana diupain Iya Terus edukasinya juga Edukasinya juga Minim Minim ya Sangat minim Oke Berarti guys Ekonomi dan Ekonomi Harus seimbang Betul Ya pembangunan harus seimbang Tapi kita harus memperhatikan juga Tentang keberlangsungan alam kita Sustainability dari alaman kita Begitu ya Pak Anok Pak Anok terima kasih banyak Boleh satu lagi Boleh boleh silahkan Pak Anok Ini Bang Kita kan Yang melakukan ini dari relawan nih Iya Ya kan Jadi Setiap Penyusuran itu Kita patungan Bang Oh Untuk ongkosnya Untuk operasionalnya Relawannya nih Relawannya Wah gas Relawannya patungan Iya Oke terus Nah Mungkin barangkali Ada Pihak-pihak yang berminat Untuk Bekerjasama lah Untuk mengelola Kegiatan edukasi ini Kita siap Baik Baik Terima kasih banyak Pak Anok Untuk bincang-bincangnya Siang hari ini guys Keberlangsungan alam itu Sangat penting bagi kita Kita diberikan Bumi yang indah Indonesia yang indah sekali Tapi bagaimana Apa ngujab kita Sebagai Manusia people Disini menjaga planet kita Guys untuk itu Kita harus dibekali Dengan Edukasi yang Penting Tentang alam kita Bagaimana juga Kesiapan kita Menanggulangi bencana itu Dan Pak Anok disini Bersama teman-temannya Relawannya Adalah Orang-orang Yang concern Akan hal itu Mereka mau Mengedukasi kita Mereka mau Mengajak kita Melihat alam itu Seperti apa Sehingga akhirnya Tumbuh Perasa di kita Untuk bagaimana Abis menjaga alam ini Seperti kata Pak Anok Tadi Siapa tahu Dari Guys-guys yang mendengar ini Ada yang mau Mengikuti program Pak Anok Boleh ikut jalan-jalan Atau Yang lebih berkepentingan lagi Stakeholders yang lain lagi Mau Membantu Pak Anok ini Lebih mengembangkan program-programnya Begitu Pak Anok? Baik Oke Kalau begitu guys Terima kasih Podcast hari ini Tandikan podcast saya Berikutnya guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys